...jalankan usahanya sebab dia dikhawatirkan bisa menimbulkan kebakaran yang membahayakan masyarakat dan merugikan keluarga negara. Berikutnya, tutupannya. Satu, PNN harus segera mengaktifkan pemadaman listrik di kota Medan dan sekitarnya. Satu, tidak tegas para pelaku pencuri listrik yang meresahkan yang bisa menimbulkan kebakaran di tengah masyarakat. Empat, pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Berdek harus menyuarakan aspirasi masyarakat ini dengan memanggil pihak PLN dan para pengusaha-pengusaha bektun ilegal. Lima, kepolisian dan kejaksaan harus berani mengungkap para pelaku pencurian arus listrik. Enam, negara Indonesia tidak boleh kalah sama mafia-mafia arus listrik sebab negara sudah rugi ratusan miliar atau aksi pencurian arus listrik ini. Demikian tutupan ini, kami lecahkan dan kami siap memberi dukungan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PLN wilayah sumut untuk menindak lajuti. Begap ini, mari kita tindak sejarus masyarakat dan organisasi juga nanti bisa kita kembangkan. Tetapi karena memang betul-betul pemerintah siap melaksanakan ini dan Kapol Dasuk Sumatera Utara bisa menindak atau menangkap siapa nanti yang membekap-begap ini, kami juga mendukung. Kami percaya buat TNI Polri karena kita di bidangnya, kita siap tetap mendukung. Karena kita juga berada di saat ini, bukan kita melakukan arugan. Kita akan baik-baik. Kita sebenarnya tidak perlu sampai dikawal seperti ini karena bisa dijamin. Kita tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan yang tidak diinginkan. Terima kasih wakil-wakil polisian. Begitu juga seluruh sekuriti. Menunggu Pak Polisi bisa dijembatani dengan watil kami di sini. Terima kasih Pak Polisi. Jadi mungkin satu-satunya yang bisa kita berhasilkan kepada Bapak Kemalasi Merti di Kata-Tetika Mata Utara. Kiranya hari ini sebelum mungkin nanti selanjur, tolong kita ditangkapi ya. Bagaimanapun biar warga siang terang, siang khusus sumut ini. Terima kasih. Bapak-bapak polisi juga kami bangga buat Bapak kenal. Jadi kita untuk kita oleh kita. Polisi siap melayani dan dilayani. Terima kasih. Ya, Bapak diperlih, pongon sebentar. Turut, bisa kita sebentar bersulisasi dengan baik. Bagaimana sampai nanti kita... Pencuran listrik yang mengakibatkan ada beberapa rumah nyaris terbakar di Kota Medan. Ada beberapa rumah nyaris terbakar di Kota Medan karena beberapa ada pencuran listrik. Itu yang kami sangat khawatirkan. Sehingga kami menduka ini ada oknum-oknum yang nakal yang membuat ini terjadi. Kami tidak tahu mau kemana mengadu. Kami juga tidak mau tahu kemana mengadu. Sehingga kami datang ke rumah kami ini, rumah rekat ini, dan menyampaikan inspirasi kami. Karena begitu mengkhawatirkan pencuran listrik ini. Kita tahu bahwa kalau ini terus dibiarkan, maka potensi kebakaran akan terjadi di mana-mana. Itu akan kita khawatirkan. Jadi yang pasti kita menuntut supaya PLN bisa bertindak tegas. Jangan mau kalah terhadap siapapun. Dan DPRD bisa memanggil mereka untuk bisa menindak siapapun oknum-oknum yang melakukan pencuran listrik. Yang pertama, ada beberapa pengusaha-pengusaha menurut dugaan kami. Tapi kami datanya belum secara rinci. Tapi lewat tutupan kami ini, bahwa kita mendesak penertiban pencuran listrik oleh server penambang bitcoin ilegal yang bisa menimbulkan kebakaran tengah masyarakat. Yang kedua, pemerintah, provinsi Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara harus menyorakan aspirasi masyarakat ini dengan memanggil pihak PLN dan para pengusaha-pengusaha bitcoin ilegal. Kepolisian dan kejaksaan juga harus berani mengungkap para pelaku pencuri arus listrik. Enam, negara Indonesia tidak boleh kalah sama pilihan arus listrik. Sebab negara sudah rugi Rp100 miliar. Kalau akibat pencurian ini, negara sudah rugi Rp100 miliar. Itu yang kita khawatirkan. Jadi sudah negara rugi, masyarakat korban, rumah terbakar, apa yang kita dapat. Jadi ini yang mau kami suarakan, ini yang mau kami suarakan, menegakkan keadilan ini. Kami tidak ingin korban-korban di tengah masyarakat. Rumah ditinggal terbakar, rumah dibiarkan terbakar. Itu Bapak Ibu. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman media. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.